Pemekaran wilayah secara intensif hingga saat ini telah berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hakikat pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah. Hal inilah yang menjadi satu landasan pemerintah Kabupaten Siak mengusulkan pemekaran daerah baru, akselerasi percepatan dan pemerataan, dan menjadi entitas baru yang merupakan gabungan geografis, kependudukan, politik, sosial kemasyarakatan, dan potensi kedaerahan. Alhamdulillah hari ini kita, Pemekaran Siak, melakukan pemekaran dua kampung persiapan. Kampung Mamur Jaya di pemekaran dari Kampung Jambim Amur, dan Kampung Persiapan Kandis Barat pemekaran dari Kampung Kandis, Kecamatan Kandis. Ini sudah tiga kampung pemekaran yang kita lakukan, lakukan peresmian dan pelantikan penggul persiapannya insya Allah menyusul tiga kampung lagi. Artinya ada enam yang kita sudah setujui di tahun 2022 yang lalu, tahun ini tinggal peresmiannya, dan pelantikan penggul persiapan yang tentu ini yang sesuai menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah tentu ini berdasarkan asal-usul, ada istadak sosial budaya dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka bagaimana mendekat pelayanan, pemerhatan pembangunan yang berkeadilan, kemudian juga bagaimana percepatan pembangunan dan mewujud kesejahteraan masyarakat. Sehingga nanti diharapkan dengan pemekaran kampung akan bertambah sumber pembiayaan pembangunan. Nanti kan kalau disetujui oleh Bendagri, yang menjadi desa definitif, dapat nomor registrasi desa dan itu akan ada dana desa, dan juga alokasi dana desa. Sehingga mendekat pelayanan dan juga terjadi percepatan pembangunan. Itulah harapan kita dari pemekaran kampung yang kita lakukan. Kemudian itu harapannya masyarakat ini betul-betul lebih bersemangat, mendukung penggul persiapan untuk bagi membangun kampung Makmur Jaya ini lebih baik. Dan kita sebetulnya untuk kecamatan kandis ini sesuai dengan pelayanan dan juga rancangan kebijakan di Pemda. Ini akan dilakukan juga pemekaran kecamatan kandis di masa yang datang. Karena memang jauhnya pelayanan dari pusat pemerintahan sekarang di kecamatan kandis dengan kampung belutu dan sekitarnya. Itu mau 20 ya, 25 kilo. Dan jalannya tidak ada akses jalan. Sebab karena harus melewati perkebunan. Sehingga diharapkan nanti melalui kampung Jame Makmur dan Makmur Jaya ini kita lakukan akses ya, aksesibilitas asfal jalan, jalan yang di asfal nanti menuju ke Garut Rencana Ibu Kota. Sehingga itu akan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di masa yang datang. Pemekaran kampung yang dilakukan hendaknya dapat dicermati oleh pemerintah kampung sebagai kesempatan baru membuka ruang investasi bagi para investor untuk dapat memaksimalkan pembangunan kedaerahan. Ya tentu diharapkan dengan pemekaran kampung baru ini, ya juga akan mendorong investasi. Terutama kan di daerah ini yang paling banyak potensinya adalah kebun kelapa sawit. Nah, dan di sini masih mungkin untuk nanti dibangun pabrik kelapa sawit. Tadi kan sampai ke waktu di kampung Kandis Barat, ya ada potensi akan ada pembangunan pabrik kelapa sawit baru. Dari Kandis, Eki dan Ijul melaporkan.